Intro Rencana pembangunan transportasi cerdas di darat yang terintegrasi dan ramah lingkungan di lingkungan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menuju ke Kutai Kartan Negara dan penajam pasar utara semakin dipersiapkan secara matang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tujuan pembangunan IKN Nusantara adalah untuk membangun smart city yang kompetitif di tataran global atau smart city mobility Ada pun konsep desain rancangan smart city dalam transportasi terus dilakukan pemantapan Menteri Perhubungan Budi mengatakan penyiapan transportasi sangat penting guna mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN Untuk sektor transportasi darat, Kemenhub akan mengembangkan fasilitas kejalan kaki sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan juga angkutan bus Pengembangan sejumlah prasarana transportasi yang ada di Kalimantan Timur juga akan dioptimalkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.